Kewarga Besar Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Maritim AMI Makassar Banjermasin melaksanakan acara buka bersama yang dihadiri sejumlah tingkatan alumni Sabtu Petang. Acara digelar 15 mereka di Jalwil dan Sari Kota Banjermasin dengan menggunakan ratusan warga tokoh masyarakat 50 anak panti asuan yatim Banjermasin. Meski berjalan sederhana namun acara cukup meriah karena turut dihadiri puluhan alumni dari berbagai angkatan jika Poli Maritim Makassar Banjermasin yang tersebar di 13 kabupaten kota di Jalimantan Selatan. Mengurus Keluarga Besar Ikatan Alumni Politeknik Maritim AMI Makassar Cabang Banjermasin, Kapten Muhammad Ikuat mengungkap, ya kan sangat bersyukur tahun ini kembali dapat melaksanakan acara buka bersama dan berjalan cukup meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah selama beberapa tahun yang lalu kita laksanakan dan tahun ini adalah buka kuasa bersama akbar yang terbesar di tahun ini. Jadi harapan kami ke depannya semoga acara ini bisa kami laksanakan lagi dengan meningkatkan 10 orang dari anak yatim. Jadi setiap tahun itu 50 semoga nanti di tahun depan kita bisa meningkatkan ke 100 orang. Dan harapan kami semoga berkata-kata ini selalu bersyukur kami untuk melakukan hal-hal seperti teman-teman semuanya saat ini akan jadi menempat bersama-sama. Semoga acara ini bermanfaat, menjadi amat ibadah bagi ikatan keluarga Alhamdulillah dari Majapakassar di pelajar masyid ini. Sementara untuk mendapatkan keberkahan dan membantu sesama dibandingkan, di bulan suci Ramadan keluarga besar Ika Polimari Makassar Banjermasin juga memberikan santunan kepada 50 orang anak yatim, lalu pengurus pantai asuhan rumah anak yatim Banjermasin. Tim Liputan Duta TV Banjermasin